Pemirsa Basarnas MLM mempunyai sejumlah peralatan saat bertugas penyelamatan korban mulai dari pencarian orang hilang di hutan sampai orang tenggelam di sungai Kantor Basarnas MLM yang berada di Kelurahan Erkuti, Kecamatan Lubuk, Linggau Timur 1 Kali ini kita melihat peralatan yang digunakan Basarnas saat mengevaluasi korban tenggelam dan membantu bencana alam Ada pun peralatan yang digunakan antara lain 2 unit mobil, salah satunya mobil truk Kendaraan jenis truk ini dirancang khusus dan dilengkapi dengan peralatan SAR untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR ketika di lapangan Sepeda motor jenis trail digunakan di segala medan berlumpur Tali khusus, karabiner, 2 unit perahu karet salah satunya yang dilengkapi mesin untuk mencari korban tenggelam di sungai yang berarus beras dan 2 unit peralatan selam lengkap yang dirancang khusus Selain itu, peralatan di kantor Basarnas MLM sendiri sudah berstandar SNI sehingga para personil terjamin keselamatannya saat bertugas Sementara itu, Kepala Basarnas Sumsel, Heri Marantika melalui Koordinator Unit Siaga Basarnas MLM, Wahid Ipan menjelaskan Untuk kantor unit siaga pencarian dan pertolongan musirawas Lubuk Linggau dan Musirawas Utara telah difasilitasi langsung dari kantor pencarian Palembang Dan semua peralatan yang sudah kami tempatkan di salah satu ruangan khusus di kantor Basarnas Seperti peralatan ser air, peralatan vertical rescue untuk pertolongan di ketinggian dan perlengkapan lainnya Dan untuk peralatan ini sendiri sudah lumayan lengkap apabila ruangan nyaman sudah mewadai akan ditambah lagi dengan peralatan yang kita butuhkan nantinya Baik, seperti tadi telah saya sampaikan Kami dari kantor pencarian dan pertolongan Palembang Uni Siaga Pencarian dan Pertolongan Musirawas Lubuk Linggau dan Musirawas Utara telah difasilitasi oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Bapak Heri Marantika MSI Beliau memfasilitasi kami dengan semua peralatan yang ada dan telah kami tempatkan di wilayah kami untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan SAR Seperti peralatan SAR air, peralatan vertical rescue itu untuk pertolongan di ketinggian dan yang lain-lain itu jungle rescue untuk pencarian di gunung hutan dan lain-lain Yang untuk di pasar masyarakat sendiri Bas itu sudah lengkap semua nggak peralatan Bas? Untuk peralatan sendiri itu cukup lengkap Jadi semua yang kami bisa bawa ke sini Nantinya akan ditambah kembali Bila tempat untuk penempatan peralatan-peralatan sudah lebih memadai lagi Nanti kami akan menambah peralatan lagi Salah seorang penyelam, Oki Rianto menjelaskan untuk peralatan penyelam kita sudah lengkap mulai dari regulator, tabung oksigen, tas, dan lain sebagainya Selain itu, untuk penyelam sendiri butuh keahlian khusus dan langsung dilatih oleh pelatih profesional dari Satuan TNI Sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi penyelam di Satuan Basarnas Kita lengkap, ada regulator Ini untuk peralatan ke mulut Terus dia dikoneksikan di sini Regulator namanya Ini terus ada di CD CD ini untuk sebagai tas atau untuk bisa naik turunnya di tas sendiri Dan kehadiran Basarnas di Provinsi Sumatera Selatan ini Salah satunya adalah unit siaga MLM Adalah wujud kehadiran pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam hal search and rescue Dimana tugas Basarnas adalah mencari, menolong, menyelamatkan serta mengevakuasi jiwa manusia yang terancam atau dikhawatirkan terancam akibat bencana kondisi yang membahayakan manusia lainnya Rajab, Silampari TV, melaporkan